Intro Bupati Minasa yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Dr. Arodi Tangkire meresmikan Gedung Baru Sekolah Meningga Pertama Negeri 1 Kawangkuan pada hari Senin 11 Desember 2018 Peresmian penaman gedung sekolah dengan 4 ruang kelas, 1 kantin sehat dan toilet bersumber dana dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia ini dengan jumlah anggaran 1 miliar ditandai dengan ibadah pentabisan oleh Pendeta Meli Lingkung Ponto dan pengguntingan pita oleh Kadis Pendidikan dinampingi Kepala Sekolah Ferry Paisa Usai ibadah pentabisan dilanjutkan dengan ibadah perayaan Natal Yesus Kristus Keluarga Besar SMP Negeri 1 Kawangkuan yang dihadiri oleh para siswa, orang tua siswa, guru-guru serta komite sekolah Dalam sambutannya Tangkire menyebutkan bahwa pembangunan gedung baru SMP Negeri 1 Kawangkuan adalah wujud dari perhatian pemerintah Kabupaten Minahasa yang secara berjenjang terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan melalui sarana dan prasarana Apalagi menurutnya dari 106 SMP di Kabupaten Minahasa salah satu sekolah rujukan adalah SMP Negeri 1 Kawangkuan Oleh karena itu kepada orang tua dan siswa untuk mempertahankan prestasi sehingga sekolah ini tetap menjadi pilihan orang tua untuk menyekelahkan anak-anaknya Nah pemerintah secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi, bahkan di Kabupaten Minahasa terus berupaya meningkatkan mutu atau kualitas dari sekolah kita secara khusus untuk sarana-prasarananya Nah perlu kami jelaskan bahwa di Kabupaten Minahasa juga telah menetapkan beberapa sekolah sebagai sekolah modern Nah ketika sekolah ini mampu memenuhi standar nasional pendidikan kita maka sekolah ini oleh pemerintah menetapkan sebagai sekolah rujukan Nah sebagai pemerintah kami akan terus memberi perhatian terhadap kesinambungan pembangunan sarana-prasarana yang ada di sekolah ini Nah apalagi sebagai sekolah rujukan pemerintah wajib memenuhi semua sarana-prasarana yang ada agar sesuai dengan standar nasional pendidikan kita Nah karena itu di tahap-tahap yang akan datang masih akan berlangsung pembangunan ruangan-ruangan tertentu yang ada di sekolah ini Karena itu kami berharap kepada seluruh yang terkait kepala sekolah, guru, komite, bahkan panitia yang telah ditetapkan agar kiranya dapat mempertanggungjawabkan dan menyiapkan berbagai laporan yang terkait dengan pembangunan ini Tetapi juga nantinya akan siap untuk melanjutkan kesinambungan pembangunan sarana-prasarana yang masih kurang yang ada di sini Bapak ibu saudara-saudara, SMP Negeri 1 Kewakuan ini merupakan salah satu sekolah yang kami nilai manajemen atau penelolaan sekolahnya cukup baik Nah karena itu kepada orang tua dan siswa yang saat ini berjumlah 530 ya Kurang lebih 530, Bapak ibu tidak salah memilih sekolah Jadi Bapak ibu tidak salah memilih sekolah untuk anak dari Bapak ibu sekalian Kami tahu persis bahwa SMP 1 ini menjadi pilihan orang tua Nah karena itu kami berharap kepada pihak sekolah, kepala sekolah dan guru-guru jangan melewarkan kesempatan ini Paling tidak pihak sekolah harus mampu menunjukkan kinerjanya yang baik agar sekolah ini tetap menjadi pilihan orang tua untuk menitipkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang memiliki kualitas baik pada masa-masa yang akan datang Keluarga besar SMP 1 Kewakuan menyampaikan kepada semua pihak yang boleh hadir tetapi juga boleh berkenan untuk mengikuti acara sampai selesai ini Kiranya apa yang kita lakukan ini, apa yang kita wujud dinyatakan lewat persekutuan bersama akan dikarniakan oleh Tuhan Kedamaian, kenyamanan, tetapi berkat Tuhan tetap dinyatakan kepada kita masing-masing Dari Kawangkoan, Minahasa, Tim Sulu News TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!